Kita ke informasi selanjutnya, Saudara Kuasa Hukum Pegi Setiawan selaku pemohon mengaku yakin Hakim akan mengabulkan gugatan pra-peradilan hingga akhirnya Pegi dibebaskan. Kuasa Hukum Pegi menilai selama persidangan Polda Jabar tidak dapat memunculkan bukti konkrit bahwa Pegi Setiawan adalah Pegi Perong yang disebut sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Insya Allah, sejak kita memasukkan gugatan pra-peradilan ke pengadilan negeri Bandung, Insya Allah kita sangat optimis bahwa kita akan memenangkan pra-peradilan ini. Karena kita semua berprinsip bahwa tidak ada di dunia ini yang bisa mengalahkan kebenaran. Sehebat apapun kejahatan, tetap pada akhirnya kejahatan itu akan dikalahkan dengan kebenaran. Kalau misalnya seandainya gugatan kita tidak dikabulkan oleh Hakim, oleh Hakim Tunggal ya, Pertama, pertimbangan Hakim kan kita tidak bisa mengintervensi. Kemudian yang kedua, kami semua tim kuasa Hukum Pegi berprinsip bahwa kalau pra-peradilan saja kita tidak menang, berarti memang penegakan hukum di negeri kita ini sudah kacau balau dan hancur. Terima kasih telah menonton!